Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Cilacap gelar kegiatan SAR Ghost to School di SMA Negeri 1 Kampung Laut Cilacap. Mereka akan mendapat teknik penyelamatan di laut baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ghost to School dibuka kepala kantor Basarnas Cilacap Inyoman Sida Karya dihadiri perwakilan camat Kampung Laut, Kepala Puskesmas, Komandan Pos Angkatan Laut, Babinsa, Babinkam Tipmas, Kader SAR Kampung Laut, dan Kepala Sekolah setempat. SAR Ghost to School bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya-upaya yang harus dilakukan jika menghadapi bencana khususnya tentang pertolongan di air. Mereka akan mendapatkan materi water rescue, dasar bagaimana cara menggunakan perahu karet, memasang mesin tempel, teknik pertolongan, penanganan pendaratan, pengamanan teknik patah tulang, dan lain sebagainya. Malah kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Cilacap Inyoman Sida Karya mengatakan kegiatan yang diharapkan dapat menumbuhkan kestadar masyarakat tentang penyelamatan dan pertolongan di laut baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan mulai dari siswa SD hingga perguruan tinggi. Siswa-siswa yang kemarin kita laksanakan adalah sebuah negeri satu kampung laut untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan terhadap apa itu tugas dan fungsi dari Basarnas itu sendiri. Sekaligus kami sosialisasikan kepada semua siswa maupun guru-guru pendamping yang ada di sana di kampung laut itu untuk meningkatkan atau mengikut mensosialisasikan terkait dengan Basarnas itu sendiri dan kalau ada kejadian-kejadian yang ada di diarah tersebut agar segera menghubungi kantor Basarnas Cilacap maupun Nembansensi Pol 115 yang kita miliki. Dari Cilacap, Ramai Ramai Mas TV melaporkan